Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tapi genius, ya umumnya orang awam pasti meremehkan apa yang disebut dengan suara Karena faktanya dalam rentang interval tertentu Suara dapat dimanipulasi menjadi notasi tangga nada indah Untuk menghasilkan rangkaian ketukan dan getaran Dalam skala desibri normal yang dapat dirasakan oleh umat manusia Tapi tahukah anda? Selain suara, bisa kita buat dari rangkaian getar Melodi merdu yang bertalu Namun, pada tingkat tertentu Suara bisa menjadi hal yang sangat mengerikan Mematikan, bahkan menghancurkan Iya, dalam kitab-kitab suci agama Abrahamic Seperti halnya Al-Quran telah dijeritakan Bahwa beberapa kelompok manusia dan umat terdahulu Telah dibinasakan Karena kemukaran yang telah mereka lakukan Seperti halnya umat Nabi Syueb, kaum Madian Yang dihancurkan oleh langtingan super dahsyat suara malaikat Sehingga menghancurkan siapa saja yang mendengarnya Begitu pula dengan suara trompet kiamat sangka kalah Yang diriwayatkan dapat menghancurkan seisi alam semesta Saat hari kiamat tiba Iya, dan dalam konten kali ini Profesor Pardus akan mengulas fakta menarik Tentang suara desibel Suara tertinggi yang dapat dijelaskan secara ilmiah Yang faktanya, diketahui Dapat menghasilkan energi Melebihi energi di alam semesta ini sendiri Tapi, sebelum Profesor Pardus mengulasnya Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Di channel Profesor Pardus Tak beri jasa, tapi jenius Iya, sound Suara atau bunyi Dalam fisika, suara bisa dietimologikan Sebagai getaran dan tekanan Yang menambat dalam bentuk gelombang akustik Melalui media tertentu Seperti hanya pada cair, gas, atau plasma Diketahui, setiap kali sumber suara terpancar dari sebuah obyek Baik sound system Atau diafragma pernafasan manusia Sebenarnya, hal yang terjadi merupakan bentuk Pelepasan energi rambatan dan tekanan Dengan rentang gelombang rambatan akustik Jadi, setiap kali sumber suara Melepaskan bunyi Tekanan kuantum akan terjadi Perilaku partikuler kuantum akan mengalami perubahan osilasi Pada jalur rambatan energi tersebut Iya, sebagai gambaran Profesor Pardus akan membahas Rentang toleransi suara dalam skala desibel Dari yang dapat ditangani oleh manusia Hingga yang bersifat sangat merusak Bahkan yang dapat menghancurkan tatanan alam susta Berserta isinya Di sini, Profesor Pardus akan menggunakan skala desibel Desibel merupakan satuan yang umum digunakan untuk mengukur intensitas relatif Pada tekanan dan energi suara Rentang ini dibuat khusus berdasarkan skala tertentu Seperti suara gesek sekecil daun Hingga suara sangat keras mesin jet dan lain-lain Iya, diketahui Suara mesin jet umumnya ada di rentang sekitar 122 desibel Hingga 155 desibel Yang dipergerakan akan setara dengan 1 miliar kali suara terkecil yang dapat didengar oleh manusia Seperti gesekan suara daun di samping telinga Anda Iya, pada pengukuran skala desibel Suara yang mendekati keleningan total disebut 0 desibel Di sini, keadaan penghitungan rentang desibel akan menggunakan susulan logaritma Penggunaan skala desibel umumnya digunakan untuk menghitung penguatan tingkat daya pada sistem elektronik Iya, diketahui ketika Anda ingin mengukur resistensi penguatan sebuah gelombang elektromagnetik Baik hertz atau watt ke desibel, kalian harus menggunakan analisis logaritmik Contoh, ketika Anda memasukkan input sebuah suara yang terdeteksi hanya dengan daya 1 miliwatt Kemudian setelah melewati sebuah penguat daya Tiba-tiba input tersebut berubah menjadi 1 watt Artinya, pada penguat daya tersebut input 1 miliwatt mendapatkan penguatan 1000 kali Sehingga dapat mengeluarkan output daya sebesar 1 watt Iya, karena konversi miliwatt ke watt bernilai 10 pangkat 3 Diketahui untuk menghitung gain desibel atau penguatan desibel Di sini, kalian wajib menggunakan persamaan Sama dengan 10 log dikali P Yakni jumlah penguatan atau output daya yang dihasilkan Yakni 1000 miliwatt Dibagi P atau input daya yang masuk Jadi, nilainya akan menjadi 10 log dikali 1000 per 1 Jika disederhanakan akan menjadi 10 dikali log 1000 Karena log 1000 memiliki nilai 3 Artinya, kita tinggal mengalihkan 10 dikali 3 Dan hasil yang didapat akan berjumlah 30 Jadi, jika disekalakan jumlah penguatan 1 miliwatt hingga menjadi 1000 miliwatt Akan setara dengan 30 desibel Iya, pada persamaan ini kita menyadari bahwa suara tak hanya berbentuk rambatan gelombang Melainkan dapat berberilaku seperti arus yang merupakan bentuk pelepasan energi Jadi, semakin besar skala desibel yang dilepaskan Pastinya akan menciptakan bentuk energi yang lebih kuat Semakin besar energi, maka semakin besar pula skala kehancuran yang dapat diciptakan sebuah rambatan suara Contoh, skala desibel dalam suara Diketahui, suara bisikan terukur sekitar 15 desibel Sedang, suara orang berbicara ada di kisaran 60 desibel Suara mobil ada di rentang 110 desibel Suara timbakan sekitar 140 desibel Diketahui, secara teknis Bentuk suara maksimal di atas 194 desibel yang didengarkan oleh seorang manusia Akan membunuh Anda seketika Bahkan, dapat meledakan jantung Anda Taukah Anda, suara terdahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah bumi Yang pernah terdokumenasi Adalah suara ledakan Krakatau di Indonesia Yang terukur sekitar 310 desibel di pusat ledakan Dan menurun menjadi 172 desibel Setelah merambat sejauh 160 km Diketahui, suara ledakan tersebut bahkan terdengar hingga Australia Yang berjarak 5000 mil Yang artinya, manusia di rentang jarak di bawah 30 km dari pusat Krakatau Jangankan terkena latusannya Terhantam oleh energi gelombang suaranya pun Mereka pasti akan mati seketika Dan tahukah Anda, sejauh ini Bentuman terdahsyat di alam semesta yang pernah terdeteksi Merupakan akumulasi energi yang dilepaskan oleh gelembung gas yang mengembang Dari pusat kukus galaksi Perseus Di dalam sebuah lubang hitam supermasif yang terletak Di antara kumpulan galaksi kukus Perseus Pengamatan tersebut terdeteksi oleh teleskop Observatorium Sinar X Jandra Milik NASA pada tahun 2002 Observatorium tersebut mendeteksi kilat nyayar grup Sinar X Diketahui, ilau sinar X tersebut sebenarnya merupakan akumulasi ledakan gas superpanas Yang terlempar dari sebuah lubang hitam supermasif Dimana menurut NASA Akumulasi energi pancaran tentuman di pusat lubang hitam kukus galaksi Perseus tersebut Setara dengan energi sekitar 100 juta bintang atau matahari Yang meletak secara bersamaan Coba anda bayangkan Umumnya, rata-rata ledakan satu buah supernova Diperkirakan akan mengesilkan energi setara 10 pangkat 44 Joule Atau miliaran triliun kali lebih dahsyat daripada ledakan Krakatau Dan ini diketahui 100 juta kali lipat lebih besar Daripada 10 pangkat 44 Joule ledakan supernova Namun, meski suara dari lubang hitam kukus galaksi Perseus ini Super sangat keras Tapi, kita mustahil dapat mendengarnya secara langsung Karena, suara tersebut ada di rentang B flat Sekitar 57 oktav di bawah C tengah nada piano Iya, para ilmuwan mengukur dengan mengekstraksi pancaran sinyal yang terdeteksi Dalam bentuk radiasi sinar X Yang artinya, sebenarnya gelombang suara tersebut Masih dalam perjalanan menuju bumi dengan kecepatan suara Para ilmuwan hanya mengekstraksi kilatan sinar X Yang telah sampai lebih dulu karena menggunakan laju radiasi sinar X Sementara, gelombang suara dari ledakan asli Diperkirakan akan baru sampai di bumi lebih dari 10 juta tahun lagi Ya, suara tersebut terukur sebesar Skala 580dB Ya, mungkin menurut Anda Skala 580dB terdengar cukup kecil Dibandingkan dengan skala energi mahasisat yang dapat tercipta Namun, yang kalian harus ingat Skala desibel merupakan satuan logaritmik Ya, ini kelipatan 10 Artinya, ukuran 20dB bukan 2 kali lipat lebih besar daripada 10dB Melainkan, 10 kali lipat lebih besar daripada 10dB Yang artinya, pada 30dB kekuatannya akan ditingkatkan 10 kali lagi lebih kuat Dan begitu seterusnya Yang artinya, jika 580dB Artinya, itu akan seperti 10 pangkat 58dB Ya, jika tentuman 580dB sudah setara dengan energi sebesar 100 juta kali ledakan supernova Lantas, bagaimana ya dengan pengukuran 1100dB Yang menurut NASA, energi yang dihasilkan dari tentuman sebesar itu Akan menciptakan sebuah lubang hitam Dengan ukuran 5 kali lebih besar daripada alam semesta kita yang telah terawati saat ini Yang berukuran sekitar 93 miliar tahun cahaya Diketahui, tentuman seperti itu akan menghasilkan energi sekitar 1 kali 10 pangkat 97 Joule Jauh lebih besar daripada seluruh energi di alam semesta saat ini Yang diperkirakan hanya setara dengan 4 kali 10 pangkat 69 Joule Ya, menurut teman-teman apakah trompet sanggakala malaikat isrofil Akan dapat menghasilkan lengkingan melebihi 1100dB atau bahkan lebih Sehingga dapat menghancurkan alam semesta beserta isinya dalam sekejap Ya, dan demikian informasi singkat dari Prof. Kartus Tentang skala kedahsyatan pengukuran desibel Prof. Kartus dari kukus galaksi Perseus mengabarkan Terima kasih telah menonton!